Pasti yang dimaksud financial check-up, Cia Olif. Jadi sebenarnya kalau financial check-up itu kan untuk kita ngecek nih, kira-kira pengelolaan keuangan kita selama satu tahun ini, ini udah berada di jalur yang tepat atau tidak, atau jangan-jangan rencananya awal tahun, goals-nya ada financial goals ini, 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 tapi boro-boro kecapai, malah makin jauh gitu ya. Terus selain itu memang financial check-up ini juga bisa dipakai untuk kita merencanakan lagi nih, kira-kira tahun depan mau mencapai tujuan financial apa, terus ngeliat dulu kondisi kita saat ini ada di mana, strategi apa yang bisa kita pakai atau kita ambil untuk mencapai financial goals ke depannya. Jadi evaluasi yang kemarin sama merencanakan yang ke depan. Oke, ini kan financial check-up, kalau saya tuh sering dengar medical check-up, artinya memang ada urgensi di situ untuk mengecek kesehatan kita. Tapi urgensi dari financial check-up apa sih, Cia Olif? Jadi kalau yang namanya tadi kan Safira sendiri udah sempat tunggung ya, kalau medical check-up pasti kita ngecek di dalam kondisi tubuh kita itu ada yang sakit atau tidak. Nah, financial check-up juga sama, kita ngeliat kondisi keuangan kita itu sehat atau tidak sih gitu. Jadi sebenarnya gampang aja kalau ditanya, gimana cara ngecek kondisi keuangan kita itu sehat atau tidak? Paling dasar itu cuma jawab tiga pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah Sobat Cuan nih punya tabungan tiga kali pengeluaran bulanan? Jadi kalau misalnya pengeluarannya lima juta, berarti punya nggak tabungan saat ini lima belas juta? Wow. Jutaan yang biasa atau dalam bentuk logamulia gitu lah ya. Yang kedua adalah, cek kira-kira selama satu tahun ini rutin nggak? Investasi dan nabung, tiap bulannya minimum 10% per bulan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah, untuk ngecek kalau misalnya Sobat Cuan punya cicilan nih, nggak apa-apa kok, setiap orang kalau punya cicilan mau berhutang itu nggak apa-apa. Selama hutang itu misalnya buat KPR rumah, bukan sesuatu yang untuk konsumtif. Asal, harus tahu nih rasio cicilannya itu nggak boleh lebih dari 30% pendapatannya Sobat Cuan. Jadi kalau pendapatannya 10 juta, cicilannya nggak boleh lebih dari 3 juta. 3 juta. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini sudah terlihat ya Sobat Cuan, ini financial check-up, ini memeriksa kondisi keuangan dalam jangka waktu tertentu, seiring dengan perubahan hidup. Misalnya check-up di sini selama 12 bulan terakhir. Jadi artinya kita bisa evaluasi per tahun atau memang bisa di sebelum ya? Biasanya per tahun. Per bulan nggak ada ya? Per bulan boleh, tapi kayaknya terlalu sering gitu ya. Terlalu dini. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Biasanya kalau misalnya kayak saving ratio, terus juga pertumbuhan aset, itu biasanya dilihatnya per tahun kan dibanding per bulan. Tapi kalau tadi kan jangan, pokoknya kalau punya tabungan bisa nggak punya 3 kali lipat dari gaji gitu kan ya? Liquidity ratio. Betul. Terus kalau hutang jangan sampai melebihi gaji kita gitu ya. Cicilannya. Cicilannya. Jangan lebih dari 30% pendapatan. Jangan lebih dari 30% pendapatan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seberapa penting sih sebenarnya kalau kita lihat melakukan pengecekan jumlah hutang begitu ya. Kalau kita lihat memang dinamika kehidupan ada tentunya. Kalau misalkan kita melihat keadaan begitu ya atau kita lihat perubahan hidup yang selalu ada begitu ya. Itu seperti apa kita melihat ya urgensinya? Jadi kalau ngomongin financial check-up, sebenarnya rasio hutang itu ada dua. Yang pertama tadi ada rasio cicilan. Jadi memang maksimum itu 30% dari pendapatan gitu ya. Kenapa sih nggak boleh lebih dari 30% pendapatan? Karena nanti akan mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang gitu ya. Bayangin dong kalau misalnya Sobat Cua nih penghasilannya 10 juta, punya anak 2, terus Henry Generation juga. Kalau cicilannya sampai 5 juta, terus hidupnya 5 juta, pasti nanti kualitas hidupnya akan terganggu. Baik itu misalnya kualitas dari segi pendidikan, kesehatan, makanan, atau sebagainya. Itu kenapa harus dijaga nih rasionya maksimum 30% dari pendapatan. Nah, rasio hutang yang kedua itu ada lagi. Sebenarnya namanya adalah solvabilitas. Jadi kalau solvabilitas sendiri itu adalah untuk kita ngecek apakah kita itu berpotensi bangkrut atau tidak sih. Aset bersih ya? Iya, jadi harus lihat aset bersihnya lebih besar tidak daripada hutang. Jadi kalau kita ngomongin aset nih, contoh ya banyak banget masyarakat Indonesia tuh yang beli rumahnya kan secara KPR. Kalau kita ngomongin aset, harga rumahnya gitu kan, harga rumah KPRnya. Tapi kalau ngomongin kekayaan bersih, sebenarnya yang dihitung adalah berapa yang kita udah bayar untuk rumahnya. Jadi misalnya harga rumahnya 1 miliar, uang DP kita misalnya 300 juta. Berarti aset bersih kita sebenarnya 300 juta. Gitu, 700 jutanya itu kan dari hutang. Nah, solvabilitas itu melihat kira-kira kalau misalnya ada kejadian luar biasa, bisakah aset bersih kita melunasi semua hutang-hutang kita. Nah, kalau misalkan untuk sobat cuan ya, yang masih kira-kira lingga aset bersihnya belum sampai rumah, tapi emas deh gitu, ini bisa diperhitungan nggak sih? Kalau emas sebenarnya tergantung ya, tujuannya itu apa. Ada yang memang emas itu tujuannya untuk dana darurat, ada yang memang mereka hedging aja gitu. Hedging dalam artian untuk melawan inflasi. Jadi memang ada orang-orang yang, saya nggak ngerti loh instrumen investasi yang macam-macam gitu. Ngertinya cuma emas doang, ya nggak apa-apa juga gitu. Oke, tapi itu bisa dijadiin dana darurat juga atau diuangkan juga itu? Bisa dong. Tapi harus diperhatikan ya, yang namanya emas itu kan ada yang namanya spread, sobat cuan ya. Ada yang namanya spread. Jadi kalau misalnya baru beli ini bulan ini, katakanlah baru beli di harga 1 juta rupiah per gramnya. Bulan depan ketika dijual, pasti harga jualnya itu belum tentu sama seperti harga beli. Karena ada selisih harga beli. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan untuk itu kalau emas sendiri, kalau mau dijadiin dana darurat, bukan untuk dana darurat yang bisa diperuntukkan dalam jangka pendek. Misalnya dana daruratnya memang yang benar-benar, oh saya baru butuhin nih amit-amit 1-3 tahun ke depan. Dalam artian dana darurat sobat cuan tidak boleh seluruhnya ditaruh dalam bentuk emas. Tapi di diversifikasi, sebagian ditaruh di rekening biasa dan sebagian ditaruh di emas. Baik, ini ya setelah rasio solvabilitas, selalu ada apa lagi nih? Rasio cicilan tadi ya, maksimum pendapatan 30 persen. Jadi sebaiknya jangan melebihi dari 30 persen, ya kan? Lalu apa lagi nih? Oke, ada lagi. Ini paling penting sebenarnya ya, kalau kita ngomongin piramida keuangan. Safira, paling penting itu adalah fondasi. Ibarat piramida keuangan itu kan kayak kita bangun rumah ya. Paling pentingnya itu adalah fondasi. Jadi jangan langsung gentengnya duluan. Nah, arus cash itu adalah arus cash yang paling... Betul. Arus cash. Arus cash itu adalah fondasi yang paling penting. Kita terlalu bersemangat ngomongin rasio kesehatan. Iya, benar-benar. Arus cash itu adalah yang paling penting. Dimana kita harus melihat apakah pengeluaran kita itu lebih kecil daripada pendapatan atau tidak. Karena kalau misalnya fondasinya aja udah berantakan, dalam artian adalah pengeluarannya udah lebih besar daripada pendapatan, ada aja loh yang mereka hidup sebenarnya pakai hutang. Misalnya pinjol. Itu pasti belakangnya akan berantakan. Nggak bisa investasi. Ada pasti kan? Nggak punya dana-dana rut, nggak punya proteksi, dan sebagainya. Betul. Itu malah makin parah. Dan kalau kita lihat rasio bayar cicilan kita tuh malah makin meningkat begitu ya. Itu lebih gari banget. Tapi kalau misalkan kita lihat, ini kan ada rasio kesehatan keuangan. Ada arus cash, terasa keuangan. Rasio likuiditas, terus rasio solvabilitas, rasio cicilan, dan juga rasio investasi. Tapi kalau misalkan kita lihat rasio kesehatan kita tuh bisa dilihat dari asuransi yang kita punya nggak sih? Atau misalkan ada perhitungan lagi. Oke. Kalau tadi ngomongin piramida keuangan, paling dasar itu kan kita udah pasti ngomonginnya arus cash. Dimana arus cash itu cash flow-nya harus positif. Tapi di tingkat kedua, fondasinya itu ada yang namanya proteksi. Proteksi itu baik juga dana darurat, dan juga proteksi kesehatan. Jadi kedua ini amat sangat penting. Jadi kalau mau dibilang kira-kira keuangan atau finansial yang sehat itu apakah yang mempunyai proteksi? Tentu aja. Pertama, dana darurat itu dipakai untuk kebutuhan darurat. Amit-amit kalau terjadi kayak COVID-19 lagi, tiba-tiba pendapatan kita berkurang, atau misalnya kita terkena PHK gitu ya. Sedangkan kalau asuransi kesehatan, nggak mesti ya harus punya yang asuransi swasta. BPJS kalau misalnya dirasa udah cukup pun nggak apa-apa juga gitu. Nah asuransi kesehatan ini tentu penting. Kenapa? Karena biasanya sakit itu kan mahal ya. Apalagi belakangan nih, dua bulan belakangan ini lagi musim sakit banget. Jangan sampai nih kalau misalnya sobat cuan nggak punya proteksi, ketika sakit sobat cuan malah mengambil hutang untuk membiayai rumah sakit atau sakit penyakitnya ini. Itu kenapa penting banget supaya apa? Kalau misalnya terjadi sakit ketika ada proteksi, maka kita bisa memitigasi resiko atau memindahkan resiko ke pihak ketiga. Nah ini kan seperti pemilihan atau penggunaan asuransi begitu. Ini kalau misalnya kita lihat tahapan ini memang agak kurang lazim dilakukan. Tapi basicnya seperti apa sih kalau misalkan kita lihat memang apa yang bisa kita lakukan untuk memilih-milih asuransi yang tepat buat kita. Apalagi kalau kita lihat pebagian-pebagian dari gaji yang kita dapat dan lain-lain dan pemasukan-pemasukan itu seperti apa? Oke, jadi kalau kita ngomongin asuransi, sebenarnya ada tiga macam asuransi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau individu. Yang pertama asuransi kesehatan yang fokusnya memang untuk ketika rawat inap dan lain-lain. Yang kedua adalah sakit kritis dan yang ketiga adalah asuransi jiwa. Mana yang paling penting tentu yang paling penting dan yang paling mendasar adalah asuransi kesehatannya dulu. Tradisional ya? Mau tradisional, mau unit link itu balik lagi ke si nasabahnya atau pemegang polisnya itu sendiri. Kalau mau premi yang lebih murah memang tradisional lebih oke. Tapi kalau misalnya mau pilih yang unit link nggak apa-apa juga. Asal harus tahu nih, pos investasi yang ada di unit link itu bukan investasi murni. Jadi sifatnya hanya untuk misalnya kalau tiba-tiba sobat cuan mau ada cuti premi, bisa dipakai. Tapi jangan harapkan return investasi yang sama seperti investasi murni seperti reksadana atau juga saham. Seperti itu. Nah cuma kalau yang sudah berkeluarga nih sobat cuan memang perlu mempertimbangkan juga yang namanya asuransi jiwa. Apalagi mereka-mereka yang punya tanggungan ya. Entah itu sebenarnya belum menikah tapi menanggung orang tua karena apa? Generasi sandwich ya? Betul. Karena orang-orang yang memiliki tanggungan ini ketika tiba-tiba ada kondisi misalnya umur pendek. Maka kan akan mempengaruhi income dari keluarga tersebut kan. Kira-kira kalau misalnya sih pencari nafkanya amit-amit sampai umur pendek siapa lagi yang cari uang. Nah kalau punya asuransi jiwa maka akan ada UP yang keluar yang bisa menggantikan income sementara waktu. Seperti itu.